Kemudian pertanyaan selanjutnya Buya, datangnya dari Hambal, dari Wano Sobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, setelah saya melihat video Buya tentang anak kecil yang mengambil uang orang tuanya, saya jadi ingat, waktu kecil saya juga pernah mengambil uang milik orang tua. Jumlahnya tidak terlalu banyak, cuman sekarang orang tua saya sudah meninggal semua. Bagaimana cara saya mengembalikannya Buya? Apakah bisa saya sodahkohkan yang pahalanya saya hadiahkan untuk orang tua saya sebagai pengganti uang yang saya curi? Terima kasih Buya. Baik. Karena Anda mengambilnya waktu kecil, Anda dimaafkan waktu itu. Tapi bukan berarti anak kecil boleh mengambil hari ini. Orang tuanya dimuat. Jadi kalau ada anak kecil mengambil yang dosa orang tuanya. Kalau ada, kita punya anak kecil yang mencuri, kita biarkan yang dosa orang tua. Biar bagi sang anak karena dia belum balik, dia tidak dianggap sebagai pelaku dosa. Karena dia belum balik. Baik. Berarti Allah mengampuni karena waktu itu Anda melakukan masa kecil Anda. Kemudian, jika melakukannya adalah sudah dewasa dan sebagainya, berarti Anda mengambil haknya orang lain. Biarpun miliknya ayah. Tidak boleh. Ada bentuk durhaka, ada mengambil milik ayah. Nah kemudian, atau mengambil miliknya siapapun. Mencuri miliknya orang, sudah keburu wafat. Bagaimana? Di saat kita mengambil dalam keadaan kita balik, kita sudah dewasa. Nah. Maka, uang tersebut adalah bukan disedekahkan, karena orang ahli warsya masih ada. Kalau kita mengambil uangnya seseorang, kita, na'udzubillah. Kalau ada seseorang mencuri uangnya seseorang, maka itu akan menjadi tanggungan utang baginya sampai kapanpun. Misalnya dia sudah tobat dan belum mampu, Allah maha pengampun. Sementara kalau dia mampu dan bisa membayarnya, hendaknya dibayar. Kalau orang yang diambilnya tadi itu ada, kembalikan langsung kepada yang bersangkutan. Kalau sudah meninggal dunia, berikan kepada ahli warsya. Kalau ahli warsya juga tidak ada, baru kita sedekahkan, kita niatkan untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut. Baru nanti kalau orangnya hidup lagi, nyari, kita kembalikan. Seandainya ketemu orangnya yang hilang. Hilang orangnya bagaimana? Hilang! Hidup lagi, tidak ada bangun lagi. Anggup saja orang, saya pinjem duitnya orang, atau saya nyuri duitnya orang, tapi tidak ketemu nyurinya. Kenapa? Sangat banyak curianku. Oh, banyak banget. Sampai saya tidak bisa menghitung. Dan tokonya sudah pada tidak ada, orangnya tidak ada. Berapa? 10 juta saya hitung. Oke. Ambil 10 juta, sedekahkan ke masjid. Sedekahkan ke masjid nanti. Maka Anda terbebas daripada dosa itu. Kalau Anda mati, sampai belum ketemu orangnya, Anda sudah tidak dosa. Tapi kalau Anda belum memberikannya, tagih nanti di akhirat. Tapi kalau sudah kita berikan ke masjid, orangnya tidak tahu yang ketemu, Anda tinggal memberitahu saja, minta maaf. Atau Anda membayar lagi. Kalau dia tidak terima, kita harus membayar lagi. Yang ke masjid bagaimana? Sedekah buat kita. Seperti itu. Jadi, pertama dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika Anda termasuk bagian ahli warisnya, Anda termasuk bagian. Dan bagi kakak-kakak Anda, adik-adik Anda, karena itu miliknya orang tua Anda. Berarti kalau milik orang tua Anda adalah hak saudara-saudari Anda. Yang berhak mendapat ke masjid dari orang tua Anda. Atau orang lain. Bukan hanya orang tua. Ini saja insyaAllah. Wallahu'alam bisawab.